Intro Senang sekali untuk kita bisa bersama-sama ada di tempat ini Bukan karena ini hari yang spesial Kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Tapi terlebih daripada itu Itu semua sudah Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun lebih lalu Di Golgota Tetapi hari ini dia hadir di tempat ini Dia ada di tempat ini Amin Dan dia rindu untuk setiap kita Tidak ada satu orang pun di tempat ini Untuk kita tidak mengalami akan kasihnya Karena dia ada di tempat ini Karena dia mengasihi kita Maka berapa banyak diantara kita Bahwa kita percaya Kesembuhan, pemulihan Itu akan terjadi bahkan sudah terjadi angkat tangan kita Ya mari kita beri sekali lagi Beri tepuk tangan, beri surat-surat Buat Tuhan kita yang ajaib dan besar Haleluya Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-9 Ya ada satu perikub Dengan judul Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir Ya bukan hanya orang ini menderita buta, sakit buta Tetapi dikatakan Judul berikutnya berkata bahwa Orang ini adalah orang yang buta sejak lahirnya Nah Ayat yang pertama berkata seperti ini Waktu Yesus sudah melewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Seorang yang buta sejak lahirnya Soalnya bagi orang yang buta ini Dimana Alkitab berkata bahwa dia adalah orang yang buta sejak lahirnya Maka tentunya kegelapan itu senantiasa menjadi warna Di dalam kehidupannya Dia tidak mengerti apa itu terang Bahkan mungkin orang itu berkata Orang bercerita tentang sesuatu hal yang indah Tapi orang ini mendengar Tapi dia tidak pernah bisa mengerti Apa itu keindahan Orang ini mungkin sudah putus asa Dengan kondisi, dengan keadaannya Dia selalu mendengar Tapi tidak pernah mengalami Soalnya bagi seseorang yang selalu mendengar Sesuatu pengharapan Bagi seseorang yang selalu mendengar Akan sesuatu hal yang indah Sesuatu yang dijanjikan Tapi dia tidak pernah mengalami Maka itu akan mendatang kefrustasian di dalam kehidupannya Mungkin ada berapa orang hari ini Engkau ada di tempat ini Engkau sudah tidak lagi berharap Berapa orang hari ini Engkau berkata apa itu terang Apa itu mujizat Apa itu kesembuhan Apa itu pengharapan Anda selalu dengar Tapi Anda tidak pernah mengalami Soalnya tapi hari ini Tuhan ingin Sekali lagi Anda bangkitkan pengharapanmu Bukan kepada manusia Bukan kepada hamba Tuhan Tapi kepada pribadi Yesus Yang dua ribu tahun lalu dia mati Dia mati di atas kiri salib Dan tidak ada alasan yang lain Kecuali karena kasihnya akan setiap kita Untuk Anda bisa memiliki sebuah pengharapan Kepada sesuatu yang pasti Pribadi yang sanggup Pribadi yang sanggup Yaitu Tuhan Soalnya dikatakan seperti ini Ia melihat Alkitab kita jelas menekankan bahwa Yesus yang melihat Bukan orang buta ini yang melihat Yesus Tapi Yesus yang melihat akan orang buta ini Bahkan Alkitab tidak menjelaskan Bukan juga murid-murid yang melihat akan orang buta ini Tapi Alkitab dengan jelas Mengatakan ia melihat Yesus melihat Walaupun pada akhirnya Murid-muridnya Juga melihat Karena murid-murid Yesus tentunya Pada akhirnya harus melihat Apa yang Yesus melihat Kita ini bisa dikatakan Murid Yesus Karena kita melihat akan apa yang Yesus lakukan Apa yang Yesus hidupi Sehingga kita meladani Kita melakukan akan apa yang Yesus lakukan Sehingga kita disebut sebagai murid Yesus Nah kita berkata Ia melihat Yesus melihat Mata Yesus tertuju kepada orang buta ini Mata Yesus senantiasa tertuju kepada orang yang seperti ini Karena memang Alkitab menekankan Memberikan sebuah penekanan Karena hati Yesus itu selalu dipenuhi dengan belas kasih Itu sebuahnya sekalipun saat ini Engkau tidak bisa melihat Yesus secara fisik Secara mata jasmani Bukan berarti dia tidak ada di tempat ini Karena dia adalah Allah yang Mahathir Dia roh Tetapi jauh lebih penting untuk kita tahu Dia ada di tempat ini Setiap kita hari ini buka hati kita Kita beriman Tuhan aku ingin Engkau yang adalah omnipersen Allah Mahathir Menyatakan kehadiranmu Secara pribadi Kepadaku Hari ini Pagi hari ini Yesus melihat setiap anda Sama seperti dia melihat akan orang buta ini Tidak peduli kondisi anda Situasi anda Pergumulan anda Atau hari ini bahkan anda sendiri Tidak bisa menghargai akan hidup anda Tapi Yesus itu melihat anda Dan belas kasih Tuhan Itu dipersediakan Diperuntukkan Bagi setiap kita Dia memperhatikanmu Dia melihatmu Dengan satu tujuan Sebagaimana Ketika dia berkata Bapak Kuserahkan hidupku Kepadamu Untuk memberikan sebuah kehidupan Bagi setiap kita Sebuah kehidupan yang baru Sebuah pengharapan yang pasti Di dalam Tuhan Dia rindu memberikan mucijat Masa depan Yang mulia Bagi setiap anda Yang percaya Katakan amin Ayat yang kedua Berkata seperti ini Murid-muridnya bertanya Kepadanya Rabbi Siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri Atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Saudara Sesuatu yang janggal Dengan ayat yang pertama Ayat yang pertama Menekankan Nama Yesus sendiri Yang melihat Karena Hatinya Itu penuh Dengan belas kasih Selalu matanya tertucu Ada orang lain seperti ini Tapi ayat yang kedua Berkata Murid-muridnya bertanya Kepadanya Rabbi Siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri Atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Saudara setiap orang Itu mempunyai bakat Seperti ini Selalu mencari Seseorang Untuk bisa dipersalahkan Selalu mencari Dan melihat Kondisi Untuk Menjadi kambing hitam Surah sikap Seperti ini Membuat kita Membuat seseorang Tidak akan pernah Melihat diri kita Menjadi orang Yang membutuhkan Juru selamat Sikap yang seperti ini Tidak akan pernah Mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Sikap Seperti ini Tidak akan pernah Membuat kita melihat Tangan Tuhan Terulur Dalam kehidupan kita Sekalipun Tuhan melihat Dan Tuhan rindu Ingin mengulurkan tangannya Saudara Ayat yang ketiga Berkata seperti ini Meneguhkan Jawab Yesus Bukan dia Dan bukan juga Orang tuanya Tetapi karena Pekerjaan-pekerjaan Allah harus Dinyatakan Di dalam dia Saudara jelas Sekali bagaimana Yesus langsung Menginterupsi Pertanyaan Daripada Murid-muridnya Dengan jawaban yang tegas Yesus berkata Bukan dia Dan bukan juga Orang tuanya Tetapi karena Pekerjaan-pekerjaan Allah harus Dinyatakan Di dalam dia Saudara Hal yang sama Kalau anda Setiap kita hari ini Kita ingin mengalami Kasih Tuhan Kita ingin mengalami Mujizatnya Kita ini harus Memulai dengan Sikap yang benar Apapun kondisi kita Di dalam Yesus itu Ada jawaban Ketika Yesus berkata Sudah selesai Maka apa yang Kau butuhkan Itu sudah tersedia Jawaban Ada kemenangan Ada jawaban Jangan menjadi Orang yang terjebak Senantiasa Mencari kesalahan Mengkambing Hitamkan Akan orang lain Keadaan Kondisi Karena semua Keadaan yang terjadi Yang ada Di dalam kehidupan Kita Allah itu Turut Bekerjaan Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi setiap orang Yang berharap Kepada dia Dimana Firman Berkata Tetapi Karena pekerjaan Pekerjaan Allah harus Dinyatakan Di dalam Dia Dianya kecil Berarti Orang ini Kalau hari ini Anda mengalami Sebuah keadaannya Minus Satu kondisi Yang hancur Maka justru Pekerjaan Allah harus Dinyatakan Dalam kehidupan Anda Yang minus Ya harus Diangkat Harus ditambah Minimal Menjadi nol Dan dari nol itu Kita membangun Kehidupan kita Dalam kebenaran Firman Tuhan Anda yang hari ini Membutuhkan Mujizat Mujizat apapun juga Pemulihan Hubungan Kesembuhan Yesus Itu jawaban Amin ya Oleh bilur-bilur Yesus Kita itu disembuhkan Telah disembuhkan Jangan berkuta Tercepat dengan Masa lalumu Setiap orang itu Punya masa lalu Tidak semua Masa lalu kita Indah dan baik Tapi hari ini Miliki iman Kita ini berani Menatap Kedepan Song-song Masa depanmu Bukankah Yesus itu Bukan yang mati Tapi dia bangkit Katakan amin Bagi Yesus itu Jauh lebih penting Bagaimana orang Itu dipulihkan Bagaimana orang Disembuhkan Untuk Firman Tuhan Berkata Untuk pekerjaan-pekerjaan Allah Itu dinyatakan Soalnya Yesus Sanggup Sembuhkan Anda Demikian juga Dia sanggup Pulihkan Kehidupan Setiap orang Yang berdosa Bukankah Yesus datang Ke dunia Untuk itu Semua Nah hal yang Menarik sekali Arti yang keempat Berkata seperti ini Kita harus Mengerjakan Pekerjaan Dia yang mengutus Aku selama Masih Siang Akan datang Malam Dimana tidak ada Seorang pun Yang dapat Bekerja Seolah-olah dikatakan Kita harus Mengerjakan Pekerjaan Dia yang mengutus Aku Seolah Yesus Menggunakan Kata kita Yesus bukan Menggunakan Kata aku Tapi menggunakan Kata kita Yang artinya Jama Bukan aku Orang-orang Tertentu Hanya Orang tertentu Atau pribadi Tuhan sendiri Tapi Tuhan Berkata Kita Kita harus Mengerjakan Pekerjaan Dia yang mengutus Aku Artinya Apa Untuk itu Ibadah ini Ada Untuk itu Kita ini Ada di tempat ini Ditegukan Akan kasih Tuhan Bahkan Mungkin Kita mengalami Mujijat Mengalami Jabatan Pergumulan Kita Tapi tidak Berhenti Hanya Sekedar Berharap Menerima Tapi Kalau Anda Berharap Anda menerima Maka Anda Harus Memberi Ibadah ini Ada Dipersembahkan Bukan Hanya Untuk orang-orang Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Mengalami Mujijat Jawabannya Daripada Tuhan Tapi Ibadah ini Ada Karena Kita Memberikan Hidup Kita Untuk Kita Menjawab Kerinduan Hati Tuhan Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Mengutus Aku Sehingga Di tempat Ini Setiap Kita Ini Adalah Pemain Setiap Kita Ini Adalah Orang Bukan Hanya Tuhan Mau Berkati Kita Pulihkan Nyatakan Mujijat Tapi Setiap Kita Itu Tuhan Mau Pakai Katakan Amen Jadi Jangan Ada Satu Orang Pun Di Tempat Ini Kita Sekedar Hadir Tapi Tempat Ini Kita Ini Mengizinkan Untuk Tuhan Itu Pakai Setiap Kita Untuk Kita Mengerjakan Pekerjaan Dia Kita Akan Bersama Sama Kita Mendukung Kita Mendoakan Satu Dan Yang lain Secara Khusus Keluarga Kita Anak Anak Orang Orang Yang Membutuhkan Akan Mujijat Kita Men-support Meneguhkannya Kita Bersepakat Bersehati Datang Dalam Hadiratnya Di Hadiratmu Aku Puas Di Hadiratmu Aku Bebas Di Hadiratmu Ada Hadiratmu Kehidupanku Pernyataan Kuasa Kekuatanmu Di Hadiratmu Ku Datang Persembahkan Lagu Di Hadapan Raja Ku Berapa Banyak Di Antara Kita Kita Percaya Dan Kita Menempatkan Tuhan Sebagai Raja Dalam Hidup Kita Angkat Tangan Kita Kalau Kita Menempatkan Tuhan Sebagai Raja Dalam Hidupan Kita Kita Datang Tempat Ini Kita Bawa Laku Pujian Ucapan Syukur Kita Kepada Tuhan Ketika Kita Sepakat Sehati Mengakumkan Tuhan Berkata Dia Pertata Di Atas Pujian Penyembahan Umatnya Kita Akan Melihat Dia Menyatakan Kehadirannya Secara Nyata Di Tempat Ini Dan Kalau Tuhan Hadir Kita Lihat Kita Tahu Perkara Perkara Ilahi Itu Sudah Terjadi Berita Pertahanan Yang Terbaik Bawa Tuhan Kita Aleluya Eh Yang Kelima Berkata Seperti Ini Selama Aku Di Dalam Dunia Akulah Terang Dunia Surah Yesus Berkata Selama Aku Di Dalam Dunia Akulah Terang Dunia Tapi Hari Ini Yesus Roh Kudusnya Dari Tempat Ini Sudah Itu Sebabnya Firman Berkata Kamu Terang Saat Ini Kitalah Orang Percaya Kereja Kita Terang Dunia Karena Rohnya Itu Ada Di Dalam Kita Rohnya Itu Bersama Dengan Kita Bukan Hanya Terang Itu Ada Pada Kita Tapi Kita Ini Bisa Menghadirkan Akan Terang Itu Kita Ini Bisa Menerangi Akan Kegelapan Kehidupan Orang Lain Engkau Bisa Menerangi Kehidupan Sekitar Katakan Amin Etnam Dan Tujuh Berkata Seperti Ini Setelah Mengatakan Semuanya Itu Yang Meludah Yesus Meludah Ketanah Dan Mengaduk Ludah Itu Dengan Tanah Lalu Mengoleskannya Pada Mata Orang Buta Tadi Dan Berkata Kepadanya Pergilah Basulah Dirimu Dalam Kolam Siloam Siloam Artinya Yang Diutus Maka Pergilah Orang Itu Ia Membasu Dirinya Lalu Kembali Dengan Matanya Yang Sudah Melah Saudara Dua Eid ini Menjelaskan Yesus Menyembuhkan Akan Orang Buta Sejak Lahir Sehingga Matanya Melah Dimana Yesus Menjamah Dan Menyembuhkan Akan Orang Buta Caranya Yesus Mengaduk Tanah Dan Mengoleskannya Pada Mata Orang Buta Ini Saudara Ada Dua Pelajaran Dari Apa Yesus Lakukan Yang Pertama Yesus Lakukan Semudah Dan Sesederhana Itu Ya Karena Memang Dia Datang Untuk Menyembuhkan Untuk Menyembuhkan Untuk Memulihkan Dan Itu Kerinduannya Dan Dia Sanggup Dan Firman Berkata Kita Harus Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Allah Kita Ini Terang Ronyak Dalam Hidup Kita Maka Kita Akan Melihat Pribadi Yang Sama Itu Bekerja Memakai Setiap Kita Bagi Kita Itu Sesuatu Yang Mustahil Tapi Bagi Orang Percaya Maka Tidak Ada Yang Mustahil Yang Kedua Saudara Jangan Batasi Tuhan Jangan Jangan Batasi Kerja Tuhan Dengan Logika Kita Seringkali Kita Sebagai manusia Kita itu Membatasi Tuhan Kita berkata Bahwa untuk mengalami Kasih Tuhan Mengalami Mujijatnya Mengalami Kesembuhannya Syaratnya Harus Ini 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 Tapi Ternyata Orang Yang Buta Sejak Lahirnya Menjadi Malah Hanya Karena Dia Percaya Dia Berserah Aku Percaya Kau Sanggup Tuhan Sembukan Aku Aku Percaya Jangan Batasi Tuhan Untuk Tuhan Memakai Setiap Kita Anda Doakan Tumpangkan Tangan Atau Setiap Orang Membutuhkan Di samping Kanan Kirimu Memang Adakah Ada Pendoa Tapi Jumlah Pendoa Juga Terbatas Tetapi Tuhan Bukannya Memakai Pendoa Tetapi Tuhan Mau Pakai Setiap Kita Amin Kalau Anda Melihat Orang Di samping Kanan Kirimu Membutuhkan Depan Belakang Membutuhkan Untuk Anda Layani Doakan Kenapa Anda Tidak Doakan Biar Ibadah Ini Menjadi Sebuah Momentum Di Dalam Kehidupan Kita Untuk Kita Ini Bukan Datang Mengucap Syukur Kepada Tuhan Menerima Tetapi Kita Menerima Dan Memberi Kita Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Dia Yang Mengutus Aku Yesus Berkata Seperti itu 1 Petrus 2 Ayat 24 Firman Tuhan Menutup Ayat Menutup Firman Tuhan Pagi Hari Ia Sendiri Telah Memikul Dosa Kita Di Dalam Tubuhnya Di Kayu Salib Supaya Kita Yang Telah Mati Terhadap Dosa Hidup Untuk Kebenaran Oleh Bilur-bilurnya Kamu Telah Sembuh Oleh Bilur-bilurnya Kamu Telah Sembuh Bukan Akan Sembuh Tapi Telah Sembuh Katakan Amin Oleh Bilur-bilurnya Aku Sembuh Serah Hari ini Menjadi pertanyaan Buat kita Apakah Anda Percaya Anda Terima Kesembuhan Saya Ingin Berkata Bagaimana Setiap Anda Yang butuhkan Kesembuhan Hari ini Bilur-bilur Yesus Sembuhkan Anda Terima Kesembuhan Yang daripada Tuhan Atas Hidupmu Bilur-bilur Yesus Sembuhkan Anda Bangkitkan Imanmu Kalau Anda Hari ini Anda Lumpuh Bangkitkan Imanmu Dan Anda Berkata Oleh Bilur-bilurnya Yesus Aku Sembuh Kakiku Menjadi Kuat Kembali Kekuatannya Berat Tuhan Aku Terima Bangkit Saudara Bangkit Kalau Anda Percaya Lakukan Sesuatu Yang Sebelumnya Anda Tidak Pernah Lakukan Karena Oleh Bilur-bilur Yesus Engkau Disembuhkan Saudara Sebentar lagi Kita akan Bersama-sama Kita akan Datang Alam Hadirat Tuhan Kita akan Menyembah Tuhan Saudara Akan Ada Hadirat Kuasa Tuhan Yang Mengalir Curahkan Di tempat Ini Ketika Kita Bersama-sama Menyembah Tuhan Nanti Ketika Akan Ada Pendoa-pendoa Yang Menelayannya Anda Menumpangkan Tangan Maka Akan Ada Kuasa Pengurapan Yang Mengalir Daripada Roh Kudus Karena Engkau Itu Adalah Terang Terang Itu Adalah Hidupu Terang Ada Krisis Pengurapan Kuasanya Akan Mengalir Dan Mungkin Ada Manifestasi Ada Ada Kelapasan Ada Mungkin Ingin Mau Muntah Itu Menunjukkan Kuasa Tuhan Sambah Kerja Sehingga Kuasa Kegelapan Yaitu Diancurkan Anda Alami Ajar Ijinkan Tuhan Terus Bekerja Kalau Anda Di tempat Ini Anda Mengalami Kasih Tuhan Dan Anda Tahu Tuhan Mau Pakai Anda Anda Melihat Kanan Kiri Membutuhkan Doakan Mereka Saya undang Setiap Kita bisa Berdiri Mari kita Datang Kepada Tuhan